gimana sih cara mengatasi kulit saya yang sensitif ini kok udah sekali ya keberahan ketel gantong gimana sih cara mengatasi kulit sensitif Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kembali lagi channel youtube saya oke jadi di video kali ini saya mau berbagi tips lagi buat kalian semuanya yaitu cara mengatasi kulit sensitif nah jadi buat kalian paralelis yang memiliki kulit sensitif ini merupakan salah satu tips paling ampuh buat kulit sensitif kalian karena ini pengalaman pribadi saya banget dan saya sering banget kulit saya tuh mengalami sensitif jadi ini saya akan ngebahas tentang cara mengatasi kulit sensitif nah buat kalian paralelis simak terus ya video saya sampai habis oke jadi langsung aja ke pembahasannya check it out oke jadi di video kali ini saya akan berbagi tips lagi buat kalian semuanya yaitu cara mengatasi kulit sensitif nah jadi buat kalian nih yang memiliki kulit sensitif itu bener-bener sangat sensitif sekali ya apa-apa kalau kena panas terus kemerahan terus bisa gatel bahkan kalau pakai skincare itu bisa kulitnya itu gatel-gatel perih bahkan kayak terkupas-kupas kayak gitu itu akibat dari kulit sensitif dan akibat dari kandungan yang ada di skincare nya nah jadi di video kali ini saya mau berbagi tips buat kalian semuanya yaitu cara mengatasi kulit sensitif supaya kulitnya itu tidak sensitif lagi dan gimana sih supaya kulitnya itu menjadi lebih normal ataupun sehat lagi oke jadi langsung aja cara mengatasi kulit sensitif yang pertama itu adalah jangan terlalu sering mencuci wajah nah di poin pertama ini juga kalian wajib tahu bahwasannya untuk mengatasi kulit sensitif itu kalian jangan terlalu sering mencuci wajah kalian ya cukup dua kali pagi dan malam saja nah kenapa sih kok hanya mencuci wajahnya itu hanya dua kali kan kalau seandainya sering mencuci wajah itu kan bisa cepat gitu cerahnya kulit wajah kita gitu kan tapi jangan salah semakin kalian sering mencuci wajah kalian itu bisa menyebabkan kulit kalian itu menjadi lebih kering terus bisa menyebabkan jerawatan bahkan kulit sensitif kalian itu bisa menyebabkan kemerahan ataupun gatal ataupun iritasi karena terlalu sering mencuci wajah nah jadi buat kalian mungkin yang kulitnya itu mengalami sering mengalami sensitif kalian cukup mencuci wajah kalian dua kali dalam sehari yaitu pagi dan malam saja supaya kulit wajah kalian juga menjadi lebih sehat tidak mengalami iritasi tidak kemerah-merahan dan tidak kering pastinya jadi yang kedua itu adalah gunakan produk-produk yang khusus untuk kulit sensitif nah di poin kedua ini juga kalau wajib tahu bahwasannya untuk mengurangi ataupun mengatasi kulit sensitif kalian 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 juga harus pilih produk-produk yang untuk kulit sensitif kalian gitu ya jadi apabila kalian ingin pakai skincare pilihlah skincare yang sesuai dengan jenis kulit kalian yaitu salah satunya adalah kulit sensitif supaya kulit wajah kalian itu juga bisa lebih sehat lagi bisa sesuai dengan permasalahan yang ada di kulit wajah kalian ya dan contohnya itu kayak misalnya facial wash nah facial wash juga kalian harus pilih yang ada kandungan estramide nya karena estramide nya itu bisa untuk kulit sensitif juga kalian pilih pelembab yang ada kandungan dari aloe vera royal jelly gitu ya supaya kulit wajah kalian yang sensitif itu bisa menjadi lembab dan lebih sehat lagi tidak kering lagi pastinya nah pokoknya kalian harus pilih skincare yang sesuai dengan jenis kulit sensitif kalian dan kandungan yang ada skincare juga kalian harus pilih jadi yang bisa untuk mengatasi kulit sensitif kalian jadi jangan asal pilih-pilih skincare pastikan skincare yang kalian pilih itu sesuai dengan jenis kulit kalian supaya hasilnya juga menjadi lebih maksimal dan sesuai dengan suatu permasalahan dan keinginan yang kalian inginkan untuk menjadi lebih sehat lagi kulitnya gitu ya jadi yang ketiga itu adalah hati-hati dalam pemilihan produk kosmetik nah di poin ketiga ini juga kalian wajib tahu untuk mengatasi kulit kalian yang sensitif juga kalian harus berhati-hati dalam pemilihan produk kosmetik tersebut contohnya kayak blush on, eyeshadow ataupun foundation itu juga kalian wajib memilih produk kosmetik itu dengan berhati-hati supaya kulit sensitif kalian itu tidak kemerahan tidak iritasi dan sehingga bisa menimbulkan jerawat ataupun komedo jadi kalian harus berhati-hati dalam pemilihan produk kosmetik dan hindari juga yang ada alkohol ataupun wangian karena kalau kalian pakai kosmetik yang ada kandungan dari alkohol dan wangian gitu ya itu bisa menyebabkan kulit sensitif kalian itu menjadi iritasi kemerahan bahkan bisa menimbulkan jerawat jadi buat kalian para ladies yang ingin ataupun senang bermake up kalian wajib berhati-hati dalam pemilihan produk kosmetik supaya kulit wajah kalian yang sensitif juga menjadi lebih sehat lagi ya oke jadi yang keempat itu adalah gonta ganti produk nah di poin keempat ini juga kalian wajib tahu untuk mengatasi kulit kalian yang sensitif itu sangat tidak disarankan untuk menggonta ganti produk ataupun menggonta ganti skincare ya karena itu bisa menyebabkan kulit sensitif kalian itu menjadi iritasi kemerahan karena terlalu sering menggonta ganti produk jadi dibilang hari ini pakai produk ini terus bulan depan ataupun seminggu yang lalu seminggu kedepannya pakai produk yang lain gitu itu bisa menyebabkan kulit sensitif kalian itu menjadi makin parah makin kemerahan dan bisa menyebabkan yang namanya jerawat jadi kalian wajib pastikan kalian jangan sampai jangan suka menggonta ganti produk yang kalian pakai produk baik itu produk skincare ataupun produk kosmetik supaya kulit wajah kalian juga menjadi lebih sehat lebih normal lagi ya jadi yang kelima ataupun yang terakhir adalah memperbanyak makanan kaya omega 3 nah di poin kelima ini juga kalian wajib tahu cara mengatasi kulit sensitif kalian itu adalah salah satunya adalah memperbanyak makanan yang kaya omega 3 nah selain kalian bisa melakukan tips yang sebelumnya itu adalah mencuci wajah jangan terlalu sering mencuci wajah gitu kan terus pilih produk yang memang khusus untuk kulit sensitif dan selain itu juga kalian wajib menjaga pola makan kalian salah satunya juga kalian wajib memperbanyak makanan yang kaya omega 3 nah kenapa sih memperbanyak makanan yang kaya omega 3 makanan yang kaya omega 3 ini dipercaya untuk memberikan pertahanan ataupun perlindungan pada kulit kita gitu ya jadi sangat bagus sekali makanan yang kaya omega 3 supaya kulit kalian tersebut terlindungi dan menjadi lebih sehat lagi pastinya jadi buat kalian yang memiliki kulit sensitif ya kalian wajib juga makan yang makanan-makanan yang kaya omega 3 juga supaya kulit wajah kalian terlindungi dari suatu permasalahan khususnya itu adalah kulit sensitif gitu ya biar supaya kulit sensitif itu juga menjadi lebih sehat lagi nah jadi itu dia video saya hari ini tentang cara mengatasi kulit sensitif jadi buat kalian para ladies yang memiliki kulit sensitif mulai sekarang kalian wajib melakukan 5 tips dari saya ini jadi semoga kulit sensitif kalian itu menjadi lebih sehat lagi ya nah jadi itu dia video saya hari ini semoga video saya hari ini bermanfaat dan buat kalian yang baru mampir di channel youtube saya jangan lupa juga super selalu channel youtube saya dengan cara like-nya, subscribe, komen, dan subscribe ke sosial media kalian semuanya agar video yang saya tampilkan ini selalu bermanfaat buat kalian semuanya oke jadi itu dia video saya hari ini tunggu video saya selanjutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati